Baik, kita beralih ke informasi lain, Pak Perusahaan Petugas Satres Krim Polres Tanjung Pinang menangkap seorang pria yang diduga berprofesi sebagai pembunuh bayaran dalam penyergapan di kawasan lapangan Apamedan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaku yang diduga suruhan seorang bandar narkoba menargetkan menembak seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Bintan. Petugas Satres Krim Polres Tanjung Pinang berikus Rian Sibarani dalam sebuah penyergapan di Jalan Apagiani, kawasan lapangan Apamedan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pria yang diduga berprofesi sebagai pembunuh bayaran ini diduga kuat mendapat perintah dari seorang bandar narkoba. Dalam tugasnya, pembunuh bayaran ini menargetkan menembak seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Bintan. Dalam penangkapan ini, polisi juga mencinta barang bukti sepujuh senjata api jenis pistol berikut empat putih peluru, uang tunai lima juta rupiah, dua unit handphone, serta satu unit mobil yang digunakan pelaku untuk membuntut di targetnya. Kita mengetahui bahwa adanya orang dari Batam akan bermain di Tanjung Pinang menggunakan senjata api, melakukan penembakan terhadap sasaran seorang JPU yang sedang melakukan kesedangan di pengadilan. Guna proses pemeriksaan lebih lanjut saat ini pelaku masih diamankan di sel tahanan maklores Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pumala Masution, Anjus melaporkan.